Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala For giving us the good time today First of all I would like to say Welcome to everyone For attending our Practitioner's Lecture Series Sixth with the Listening to Subject With the title today Maximizing the Listening Skills Saving Opportunities as Interpreter and Translator for Future Pathways And for our speaker today is Ms. Lengga Pradipta, MSC She is a researcher of human ecology in LIPI, Indonesia And also for the audience today We have second semester students of English Department of Politechnik Negeri Padang We have three classes A, B, and C And also there are Ms. Sylvia, Ms. Kotrini, Ms. Titin, and Ms. Nini That will join us today as the listening to lecturers And me myself And so before we come to our message Presented by Ms. Lengga I will read the short video first of Ms. Lengga Or perhaps I will share screen Your Ms. Lengga short video first Oh, bentar Oh, bentar Oh, bentar Oh, bentar Oh, ini So this is the short biography of Ms. Lengga So this is the short biography of Ms. Lengga Science, LIPI And also her interests are in environmental justice, natural resources management, and gender issue And also her education background She graduated from Anders University in 2007 Bachelor of Law Majored in international law And then continued her master's degree in Thailand, yeah Master of Sciences in 2011 In the ASEAN Institute of Technology, Thailand Majored in integrated natural resources management With certificate in gender and development studies And also her professional experiences You can see here She works as a translator, yeah In Tere de Homs, Netherlands in 2010 And also DRR Assistant Islamic Relief in 2011 And also Government License Officer Mercy Corps 2013 And one of the lecturer in Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat From 2011 until 2014 And also consultant For Australia-Indonesia Facilities for Disasteries in 2014 And right now she is one of the researchers in Indonesian Institute of Sciences From 2015 until now And also she achieved several awards and scholarships From Philippines Best Presentation at Share Future Conferences in 2010 And also Travel Grants in Fourth Conference on Human Rights in Southeast Asia Theory meets Practice And selected speaker in Indonesian Development Forum 2018 Fellowship the Asia-Pacific Hub Course 2018 Fellowship Professional Fellowship Program 2017 YCLI United States And then also Travel Grants International Leadership Program Still in 2017 United Kingdom And Travel Grants in 2016 Disaster Reduction Resilience Wellbeing in Culture A Multidisciplinary Workshop Okay, I think that's the short bio Because there we have seven pages here Only for the short bio of Ms. Lengga So she's very experienced in her research in her works And also in her research interests Yeah And also she has several research activities And also book Yeah Public publication Book journal and book as well Yeah Yes So I think that's all for the short bio of Ms. Lengga And we will continue to our main session And Ms. Lengga here will have around one and a half hour minimum To present in her lecture And then followed by question and answer session And for the students You can give question by asking directly later To Ms. Lengga Or by writing the question in chat box Okay Okay Ms. Lengga Time is yours now Okay Okay Hi everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So actually it's such an honor for me to be back in my campus in Limau Manis actually Because I think it's like 13 years or so I didn't go back to campus And then feel so excited to meet the students And then also the lectures of course Karena beberapa lecturers ternyata punya kedekatan dengan saya Ms. Sylvia, Ms. Desi Kemudian tadi saya juga udah say hi dengan Ms. Rini Kemudian tadi saya denger ada butitin juga Pokoknya such an honor to be here And of course dengan teman-teman semua Saya gak mau manggil anak-anak karena saya gak mau bikin huge gap In age Saya merasa masih muda Oh iya Jadi saya memanggilnya teman-teman nih Teman-teman mahasiswa Semoga di pagi ini itu semangatnya masih ini ya Masih on ya teman-teman ya Okay Saya izin share screen mungkin ya ibu-ibu semua ya And then this lecture I think sharing session-nya will be in bilingual So yeah I will present in English Sometimes maybe also in bahasa But then I promise you this session is gonna be excited and fun as you wish Can't you see the screen everyone? Yes 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 Okay Hang on a second Okay I'll make the screen out Okay Okay So maybe before we start I think that so many people think that Well listening skill Ah that's not important Reading is more important Listening skill Oh wow Speaking is more important So there's so many debate around scholars, around students How to define the perfect listening skill How to find the strategies And then of course Sometimes like people who feel ignorance with English education They're like Usaba say English like So let's kind of phrase this Which is very underestimate the people who love English So it's occur in our society So I want to stress out my point I want to ensure you guys The students Teman-teman semua Why listening skill is very important Why in college or in campus Or even in working area Listening is very important Actually reading, speaking And then even Writing Structure writing is very important But listening is They're like the supporting each item So you cannot Select So some people say actually Hear and listen is the same Karena artinya sama ya, dengar But what is actually the difference? Even though Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Teman-teman bapak-bapak ibu dosen di kampus But I believe that Sekedar mengingatkan teman-teman mahasiswa It's okay So hear versus listen Kita pernah dengar Please listen to your mom Or please listen to your lectures Please listen to your boss Artinya Kalau kita listen Kita dengar Kemudian kita pahami Kemudian kita Okay i'll do it Jadi ada semacam Order Or like Apa ya Bukan perintah sih Tapi kayak semacam You guys have to do this After you Listen Itu, itu kalau listen Tapi kalau hear Itu hanya sekedar Okay I hear someone Get fight Jadi aku tuh dengar orang-orang tuh lagi bertengkar Tapi aku gak mau ikut campur gitu loh Jadi itu sangat pasif So we can see in the powerpoint Listen is Something that you are paying attention Jadi udah kita dengar kita pay attention Jadi bukan celingak-celinguk ya teman-teman mahasiswa ya Kita tuh dengar bener-bener pay attention 100% Kalau hear When the sound comes to our ears Jadi It's very passive For example yang tadi Did you hear that noise? Itu passive action Tapi Miss Kenapa sih kalau music itu listening Kenapa bukan hear Itu kan simple sekali ya Dalam sehari-hari What are you doing now? I'm listening to the music Kenapa sih kalau music itu bukan hear? Nah Because of this reason When we listen to music We know the meaning of the music Contoh misalnya lagi patah hati nih teman-teman mahasiswa Dengernya lagu-lagu baper Pasti dong menyerap ke jiwa ya Abis itu you can cry Or you can like having 30 minutes Like doing nothing And then just like a blank person That's why we listen Because we know the meaning of the sounds Nah jadi ini beda banget ya Penggunaannya juga nanti berbeda For example I can't hear you Could you speak louder please? Aku gak bisa denger kamu nih Kamu tolong dong Ngobrolnya agak keras gitu Artinya Kita tuh sebagai orang kedua yang pasif mendengarkan maksud dari orang pertama Sementara kalau listen The vet is listening to the dog's heartbeat Jadi si dokter hewan Itu mendengarkan detak jantung si anjing Yang dia periksa Artinya setelah dia mendengar He do some medical check up Or medical examination To the dog Artinya ada efek setelah itu Jadi ya teman-teman ya nanti Kalau saya bertanya nih nanti di sesi Quiz akhir kuliah misalnya nih Apa sih kita hear and listen? I hope you guys Could explain to me In a very short or brief explanation Jadi itu bedanya ya Kalau hear kita gak dibawa ke hati Gak dilaksanain Tapi kalau listen Kita dengar Kita bawa ke hati And then kita praktekin setelahnya So there's an effect after that Terus kenapa sih Miss Lengga Why students have to know about listening skill What's wrong with listening skill Well, like what I say in the previous Words or statement That some of them Or some of the student Thought that other skills like reading Understanding grammar Speaking or even writing Are more crucial Meanwhile it's not Jadi mereka ini Kalau kita bikin kayak semacam diagram Ini sama pentingnya And beberapa students Termasuk saya dulu ketika muda mungkin ya Ketika umur belasan We are so lazy And have big ignorance When they listen to teachers, lectures, or mentors Ini tuh fakta Karena saya pernah muda Kalau denger teachers di sekolah gitu Aduh ibu ini ngomong apa sih gitu Jadi ada semacam kita tuh Have a big ignorance to our mentors Padahal kita tuh sebenernya nggak boleh gitu Nanti temen-temen akan Ngerhasilin efeknya tuh 10 tahun lagi dari sekarang ya Jadi kalau nggak percaya sama saya tuh Boleh Tapi nanti buktiin nih Omongan saya Terus sayangnya Faktor ketiga Kenapa student itu tidak Kenapa student itu hanya tahu segelumit Kecil tentang listening skill Karena Our primary education Like SD, SMP, SMA Itu tuh nggak punya sufficient tools Buat listening session Padahal di kuliah Itu dituntut buat TOEFL IOLO Dituntut buat IELTS Nah perlu device kan kita ya Kita perlu tools Kita perlu device Nah sementara I'm so sorry for this Our government didn't provide that Mungkin di sekolah swasta yang bagus Mungkin ada ya But I'm not sure di sekolah negeri yang Let's say di district Di kabupaten Or Dulu 90 tahun tuh ada sekolah INPRESS Itu tuh saya nggak yakin ada devices Karena guru pun jarang banget yang mau ngajar disitu So it's our biggest challenge to Convince the student Why listening skill is very important Okay, saya next Terus Gimana dong Miss Lengga What They really need to understand as a student Kita udah Mau nggak mau harus TOEFL Mau nggak mau harus IELTS Terus kita gimana dong TOEFL Kalo di Politehnik Ya TOEFL 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 Apalagi TOEFL ya Itu kan banyak speaking and listening ya Kalo saya nggak salah ya Budesia So itu It seems like We have a big challenge Terus kita mau ngapain nih Dengan listening skill kita Kalo nggak bisa gitu Sementara beberapa company Or even hospitality service Itu mintanya TOEFLnya yang tinggi Toes up gitu Nah ayo Ayo loh temen-temen Kita mau gimana nih Kalo kata orang Minangnya Bahasa Jermannya Mbak Aka Aleko Gitu kan What What will you do for this Oke Jadi sebenernya temen-temen Listening skill itu tuh Adalah aset kita Kenapa saya bilang aset Kita punya basic toolsnya Kita punya telinga Kita bisa mendengar lagu Lagu ghibah temen-temen bisa dengar What English Temen-temen nggak Jadi saya rasa Kita semua udah punya aset Yang awal itu ya Kita udah punya telinga buat temen-temen Dan Kenapa saya bilang aset juga Because we have learned And mastered the skill Since we were kids Way before we know other skills Oke Saya balik nih Kita throwback kalo kata anak sekarang Kita throwback ke saya 30 tahun yang lalu Saya masih bayi I couldn't speak I couldn't write I couldn't I couldn't understand grammar Atau SPOK Saya nggak bisa So I just listen That's why Saya bilang tadi This is an aset Because that's the first skill That you've mastered since you are kids Jadi pertama sekali tuh Kita tuh mendengar dulu Baru skill-skill yang lain Kemudian Listening skill is very crucial Because without mastering the skill We will be lost Coba For example If Your teacher speaks about Let's say What is the topic Jaren for example And then you didn't put attention You didn't pay attention to him or her And then The next day You have like a quiz Or a short exam And you don't know Even though it's jaren But you have to hear right What is the substances of the class Or the material And then You just cheat to your friends Nah ini yang gawatnya You didn't listen at all To the material And the next day You just cheat So it's like a combining Or a dominos effect Once you didn't hear You will be lost forever Even though you know that You can learn by yourself What is jaren And how to Applicate this But in a practice In a practical way Like speaking To speak again About what is jaren To others You cannot understand And you cannot do it Okay And you don't know what to do Or you get misunderstanding The key points Or substances And you're very difficult To take note Jadinya kalo kata orang Jerman Mencene Nah so it's It's like Aduh Susah banget ya Miss Udah Nggak denger Udah gitu Cheat And then you will be lost In every path of your life Jadi ini Is very crucial Okay Based on research Jadi ini bukan saya yang ngomong ya Ini research Jauh sekali sebelum COVID-19 Jadi So actually In 1989 Penelitian pertama mungkin ya Yang secara professional about cognitive science Dibilang nih Jadi ada Glaser and Chi et al Dan kawan-kawan yang bilang bahwa Reading itu Dipake dengan student Dipake oleh student But only like 10% 10% Jadi mereka tuh paham Reading Tapi hanya 10% mungkin yang practice Or really understand the reading Kenapa nanti kita bongkar alasannya Kemudian seeing Mereka melihat secara visual Kalo kita melihat Dulu kan Temen-temen kalo saya nggak salah sebelum ada zoom Kayak sekarang kita tuh di kelas Di kelas Merhatiin dosen Nerangin di pantulis ya Berarti kita melihat secara visual Itu aja Kalo cuma lihat tapi bengok Itu nggak masuk materinya Karena telinganya entah udah kemana-mana Nah jadi That's why Seeing Atau visual Itu cuman berkontribusi 20% Terhadap student development Atau student learning Kemudian ada hearing Nah Jadi hearing ini saya highlight ya Ini sama dengan listening Maksudnya mungkin dia Membuat hearing Ini karena jurnalnya 1989 ya Jurnal pertama mengenai cognitive science Dia bilang bahwa Kemampuan listening itu tuh Ada sekitar 30% Akan menyumbang kepada student development Artinya Dibanding reading Dan Visualing skills Reading ini ternyata cukup Sorry Listening ini ternyata cukup tinggi ya Menyumbang 30% Nah Tapi Kalo temen-temen mahasiswa Menggabungkan Udah ngeliat Bu Desi Cantik sama Ibu Sylvia Cantik sama Burini Bu Titin cantik Didengar lagi Jadi udah visual Ada audio Jadi ada dua nih Ada dua nih Itemsnya Kita merati dosen Kita juga denger apa kata dosen Nah itu tuh kemampuan temen-temen udah naik 50% Di kognitifnya 50% lagi apa Miss? Ya belajar Jadi gak cuma lihat sama nonton doang ya Gak cuma denger doang Tapi temen-temen bener-bener belajar Nah kemudian ada collaboration Nah collaboration ini temen-temen udah aktif nih Udah diskusi Sudah kemudian Ada mungkin Tugas kelompok gitu ya Sama doing Jadi Ternyata Listening Mendengarkan Itu tuh Cukup memberi efek yang besar terhadap Students Cognitive Science Atau Students Cognitive Skills Kalo ada pertanyaan silahkan diselan nanti ya saya ya Temen-temen ya Atau Ibu-Ibu dosen di PNP ya Oke Oke Terus Miss gimana dong Ini sebelum ingin kita masuk ke Gimana sih cara jadi translator, interpreter Terus gimana nih Kita tuh pengen banget belajar listening Tapi kok gak bisa bisa gitu Dan perlu gak sih kita tuh menguasai skill ini di kampus Atau di dunia kerja nantinya ya temen-temen mungkin 3 atau 4 tahun lagi di dunia kerja gitu Oke Jadi Listening itu Is actually a key to all effective communication Misalnya Saya kasih contoh karena temen-temen disini is very young You and your boyfriend or you and your girlfriend pergi nih Kemana nih yang deket-deket aja ya di Padang ya Ada taplau deh misalnya Temen-temen you and your friend or you and your girlfriend or boyfriend you went to the taplau Terus pesen nih jagung bakar For example Atau sekarang lagi terkenal apa ya Ya kopi lah ya Banyak banget cafe sekarang Oke pesen kopi deh Kan banyak tuh And then the The client ya Nanya nih mau pesen apa unik Udah gitu Then you say cafe latte Sayangnya Karena kognitif Si Apa Temen-temen yang menyajikan minuman atau Mandisan agak kurang Dia mendengarnya Berarti Misalnya Cafe aja Pas dateng pesanannya ternyata yang dateng itu cafe hitam atau americano Temen-temen kesel gak kalau kayak gitu Kalau saya pribadi saya kesel Saya pesennya cafe latte Coffee with milk Tapi yang dateng kopi hitam top Meanwhile Saya sudah bayar mahal Tapi ternyata yang dateng is not Based on my expectations Of course I get mad Artinya apa Kalau kita Gak denger baik-baik Apa yang bilang orang Seperti penyaji tadi Atau pelayan tadi Itu artinya akan menjadi kesalahpahaman Yang luar biasa merugikan secara financial Time And also Anger management Iya dong Kita kan kesel ya Kesel pasti bawaannya mete-mete Atau marah-marah Or like You get lucky all the time So Akhirnya kesel Uangnya kebuang Udah gitu Waktunya habis Itu hanya gara-gara Salah satu pihak Tidak mendengarkan dengan baik Apa sih maksud kita pesennya apa gitu Bahannya Barangnya apa gitu Itu Bisa terjadi hanya dalam hal kecil ya Memesan makan di cafe Atau di tempat lain Kemudian Without the ability to listen effectively The messages are easily misunderstood Seperti yang contohnya tadi Kemudian Ada penelitian lagi Nichols and Steve Ini bapak ahli pendengaran ini Bukan pendengaran secara fisiknya sakit ya Tapi ini mereka adalah Menurut Human listening skills They said that listening Is an important subject Because 80% of work Nah ini kita udah udah kerja ya Depends on the face When we're listening to someone When on someone else listening to us Jadi selalu ada dua pihak Atau timbal balik Like It's like A reciprocal thing Si A berbicara Si B mendengar Kemudian si B berbicara lagi Si A mendengar Jadi bisa dipisahin kedua hal ini Oke Kemudian What are the strategies actually That could help students Atau mungkin workers Kayak teman-teman nanti 2-3 pagi ya Bisa improve listening skillsnya Gimana sih Mei secaranya Gak ada Caranya cuma satu Listen Listen Belajar mendengar Kalau anak sekarang kan tuh Talkative banget ya Kita Misal Teachers belum selesai ngomong Tapi udah dipotong Nah teman-teman tuh listen dulu Calm down dulu Dengar dulu Baru nanti kita ganti yang talk Nah Cara yang paling gampang itu adalah Mendengar Melatih Melatih listening skills itu adalah Pertama mendengar music Podcast Atau another audio sources Kalau YouTube Boleh gak miss Boleh banget Karena kan kalau teman-teman Lihat YouTube pas tidur kan Kadang-kadang Videonya gak Tapi suaranya Itu bisa Jadi salah satu Kita menguasai listening skills Dan Setelah kita listen Kita coba repeat Atau practice it to ourselves Ya teman-teman ngomong Gak di kaca gitu ya Praktikan beberapa phrase Atau phrase yang sudah teman-teman dengar Kemudian ngomong lagi nih sendiri Jadi kayak monolingual gitu Jadi ngomong sendiri di kaca Ya kalau ada teman Sepaling partnya Boleh banget ya Jadi ada dua arah Kemudian Ask some questions to yourself Kita ngerti gak sih meaningnya Did you understand the meaning Did you got the point And can you summarize Or take notes Nah jadi Listening itu Nanti itu akan pergi ke Take notes Take notes itu akan pergi To writing Terus kemudian Nanti akan pergi ke Speaking juga Jadi itu gak bisa dipisahin Jadi mereka itu like They're like Abundance of a circle Gitu Bisa dipisahin Oke Kemudian tips ketiga Requestioning to your mentors Lecturers or teachers To answer your point Jadi you can ask actually Ma'am or miss What Can you repeat Your statement Can you repeat Your words Because I didn't catch the Pertanya Jadi jangan pas Di kelas Brawl atau mauta Teman-teman itu bersuara Tapi kalau di kelas Tolong aktif Karena buat apa Buat teman-teman juga Nantinya Oke The four points After you're confident Then keep the meaning In your mind Jadi ini udah Udah ngerti Gua udah paham Maksudnya gue ini Tapi Meaning itu Masukinnya ke Brain ya Ke mind kita Jangan di tiba-tiba Ilang gitu Ambiar Itu gak boleh Jadi jangan Makan micin juga Kemudian Execute the final summary Then you may complete your notes Jadi itu ada aktivitas kayak Teman-teman denger dulu dengan seksama Kemudian baru take notes Nah Kenapa listening ini penting Sekali menurut saya Dan Mungkin bagi master of listening skill yang lain Karena Listening Di beberapa test Like TOEIC IELTS And then TOEFL IBT Itu hanya diulang Paling banyak Dua kali Kalau reading Mungkin bisa dari atas ke bawah Baca lagi Atas ke bawah baca lagi Tapi kalau Listening It's only Twice Only two times Jadi kalau gak dapet Maksudnya Ambiar relay ujiannya Oke Ini ada Why take notes Nanti itu juga ada Mungkin di session Yang lain dengan Dengan Para eksperti Jadi We are listening Not It's very Like They are integrated System Oke Kita berandai-andai nih So What if We meet foreigners Kita ketemu bule nih ya Tapi udah gagap duluan Terus dia ngomong sama temannya Eh guys Gue kagak ngerti dia ngomong apaan Tuh Guys Aku kecil itu Gimana coba Terus If we have to work in a professional atmosphere Itu gimana How to handle our emotion Our anxiety And our like How to get the key points Ini penting banget Nah Sedikit cerita dari saya Jadi Sebelum saya diliti Jadi Saya Sudah Cukup lama Menjadi translator Yang artinya Saya memang Jujur Saya memang Ketika tamat Sekolah S2 Memang berfikir ya udahlah Mau nyari duit ajalah Yang Biar Pokoknya mau nyari dolar aja Karena anak muda kan naif banget ya Udah lah pokoknya gue mau nyari duit sebanyak-banyaknya gitu So I decided to work in an international NGO sebagai translator Itu karir pertama saya Karir pertama saya itu kemudian Membuat saya harus ketemu orang banyak Saya ketemu bule Saya ketemu government Saya ketemu Ketika ada program GTX Itu saya ketemu beberapa orang penting dari luar negeri atau menteri gitu Dan saya tuh kemudian jadi banyak belajar Even though my background is not English Tapi saya bilang gini Oke Leng Lo harus coba dengerin dulu si bule yang ngomong apa Kemudian lo pake otak lo buat mencerna dia tuh ngomong apaan sih Biar nggak rooming-rooming banget Kenapa ini penting? Karena ketika kalian listen Kalian tuh seperti You make yourself humble Jadi Gue ngomong gue dulu Karena gue ngomong orang lain Jadi kalau anda mau listening tuh jangan sombong duluan Anda diem dulu gitu So Jadi dalam listening tuh ada beberapa skills yang Emotional kita diajar buat lebih rendah hati Kemudian kita diajar lebih Quiet dulu Kemudian juga otomatis listening skill-nya kita yang Akan elevate ya Artinya dalam listening tuh banyak sekali hal-hal yang terdapat Jadi banyak juga pelajaran moralnya Oke Itu sih dari saya Saya sangat berharap nih temen-temen mahasiswa tuh bertanya Karena Please come on Kalian tuh udah 2021 gitu Kalau mahasiswa You're not mahasiswa Oke Segitu saja dari saya I hope More exploration in question and answer session Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh our topic today or maybe you wanna ask Miss Lengga tentang her experience as well, juga tidak apa-apa mungkin karena nanti kan for your information this course listening to will be the last course for the listening skill ya, karena next semester tidak ada lagi listening, tapi nanti kamu udah ke translation ada interpreter di semester akhir, jadi mungkin sekarang kamu bisa tanya ke Miss Lengga tentang apa topik kita hari ini silahkan sebutkan nama, kalau mau langsung bertanya ke Miss Lengga, sebutkan namanya, kelasnya kemudian pertanyaannya langsung atau tulis di chatbox juga bisa oke, silahkan ke pertanyaan dia Andri Andri belum bertanya atau atau Dion iyalah oke, kelas oke 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 mungkin saya bertanya dulu ya oke boleh jadi mungkin ini untuk apa mahasiswa kita kan ini nanti akan ada setelah ini nanti dia ada workshop apa translation karena kita kan ada dibagi jurusan bahasa Inggris ini nanti mahasiswanya itu nanti magangnya itu ke dua apa additional ada itu yang pertama translation yang kedua broadcasting jadi untuk yang translation itu mereka bisa ke Biro Penergian Mahan kemudian yang untuk broadcasting mereka bisa ke apa station TV station TV dan radio dan juga apa surat kabar juga gitu ya atau kantor kantor berita seperti itu nah based on your experience nih ya mislengga seberapa apa namanya itu karena kan mislengga background bukan bahasa Inggris gitu ya nah apalagi ini mahasiswa ini kan nanti akan magang sabis itu nanti akan kerja gitu nah seberapa penting sih sebenarnya listening ini berkontribusi nantinya ketika mereka apa namanya itu mencari pekerjaan gitu ya kan nanti mereka kan walaupun mereka nanti memilih misalnya gitu ya karena kecedungan mahasiswa yang translation itu agak berat katanya mereka memilih yang broadcasting mereka ya tidak ya apa ya itu udah jadi momok ya kalau translation itu nanti jadi interpreter jadi translator itu menurut cuman tapi sebenarnya kalau mereka di di broadcasting sekalipun gitu ya mereka itu sebenarnya karena di nilai kerja orang kan tahu ini anak ini dari bahasa inggris gitu kan nanti sebenarnya mereka akan kepakai juga bahasa inggrisnya untuk listeningnya itu gitu seberapa penting sih sebenarnya kontribusinya oke jadi kalau tadi kan teman-teman mahasiswa ada selentingan informasi dari dosennya dari Budesi bahwa they think that translation is very hard padahal saya satu saya nggak tahu ya saya nggak tahu sekarang pasarannya berapa cuman jadi jujur teman-teman mahasiswa saya tuh sebenarnya kenapa saya tidak menceritakan ke publik bahwa saya adalah translator dan interpreter tersumpah karena saya ASM jadi semacam kita tuh ada nggak boleh double job padahal sebenarnya actually I have a translation platform nanti kalau 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 you are looking for a job and earning money satu yang perlu teman-teman ingat being a translator and interpreter itu they they are having a big salary itu satu jadi motivasinya nggak usah dulu lah buat membahagiakan orang tua nggak usah dulu lah buat bikin orang tua bangga nggak usah dulu motivasinya adalah I am working because I want to earn money I want to earn money because I want to be a professional mungkin mau lanjut sekolah mungkin mau ngebahagian orang tua nah itu nanti tapi gimana sih miss aside of duitnya gede tapi kan takut miss nggak ngerti susah gini kalau di dunia kerja as far as translator and interpreter itu berbeda tapi kalau teman-teman master di keduanya udah translator interpreter lagi itu duitnya jauh lebih gede dan you will be kepake lah istilahnya kenapa saya bilang translator interpreter beda kayak gini kalau interpreter itu zaman sekarang started from 2020 ketika semua event banyak zoomnya kemudian kita get covid-19 semua conference atau seminers besar di luar negeri yang diadain orang luar negeri ke Indonesia itu butuh interpreter jadi teman-teman kalau interpreter kita tuh aktif ngomong kalau jadi interpreter aktif ngomong kenapa karena when speaker say something teman-teman harus langsung menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia jadi paham jadi kalau interpreter kita tuh aktifnya ngomong udah listening langsung kita ngomong tapi translator itu banyak di document nah jadi itu bedanya jadi kalau translator itu teman-teman melihat atau men-translate dokumen billing wall kalau interpreter teman-teman denger kemudian teman-teman artiin lagi langsung jadi langsung speak nah based on my and my friend's experience jadi saya dan teman-teman saya kalau kita mau mencoba kedua-duanya akan lebih baik karena jujur sebenarnya kalau mau masuk ke broadcast itu saingan jauh lebih banyak karena there's so many people out there having communication skills anak komunikasi juga bisa masuk broadcast jadi teman-teman itu berpacu berpacunya dengan teman-teman yang dari background lain terus teman-teman juga akan berdepan dengan orang public relations kalau teman-teman pilih broadcast jadi kalau mau hitung-hitung secara statistik saingan sebagai interpreter dan trustnya itu sebenarnya jauh lebih kecil jadi kalau mau mencobanya saya rasa memang harus dari sekarang dipupuk jadi memang kalau your mentors atau your lecturers explaining about listening tolong itu benar-benar dipahami gak cuma didengar doang tapi diperhatiin didengar dan dimasukin to your brain or to your mind karena percaya deh ini tuh gak cuma skill buat kuliah doang nanti tuh di dunia kerja apapun yang your boss has said to you atau teman-teman juga pengen buka usaha sendiri tapi kan gak mungkin buka usaha sendiri kalau teman-teman gak punya networking nah jadi teman-teman juga mesti pakai skill listeningnya jadi any kind of job mau jadi mau bikin startup mau kerja di BUMN atau mau nanti exchange student luar negeri you really need the skill trust me and skill ini kalau di asahnya sekarang itu nantinya tuh manfaatnya gede gak cuman capital gak cuman money tapi juga experience jalan-jalan luar negeri gratis gitu kalau cuman mau domes mamin saya padang ya lo gak akan grow up guys so that's it belajarnya tuh emang dari sekarang gitu bukan besok belajarnya besok tuh udah saatnya dunia kerja sekarang itu belajarnya not 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 tomorrow saya rasa sih itu ya bu Desi oke oke thank you thank you Miss ini sangat memberikan apa pencerahan lagi gitu ya motivasi buat mahasiswa kita dan itu satu lagi yang terakhir Miss yang gak bilang tadi apa namanya pergilah ke luar jangan dipandang-pandang aja gitu ya jadi aduh jangan dong udah 2021 teman-teman jangan iya dipandang-pandang aja ya kadang ada yang ya kadang-kadang itu kendalanya gitu ya maksudnya itu mahasiswa kita yang udah tamat gitu ya terus gak mau ini gak mau ekspansi maksudnya itu ekspansi apa gak mau keluar gitu dari zona amannya gitu ya maksudnya itu disini aja lah dipandang aja lah sebenarnya prospek kerja mungkin di luar itu lebih banyak lebih gede gitu ya aduh teman-teman saya itu jujur saya sampai di titik yang sudah lumayan sekarang itu dulunya itu struggling banget di padang bener padang itu tuh gak menyediakan lapangan kerja yang bagus buat anak muda ya jujur nih saya bukan berarti saya antipati terhadap kota saya sendiri ya ibu-ibu dosen atau teman-teman but itu tuh bener banget jadi 2011 saya taman S2 saya pulang ke padang mama saya bilang udahlah kak jadi dosen aja ya wis manut gitu kan oke saya jadi dosen lah di Muhammadiyah dulu 3 tahun karena mengikuti kata orang tua terus mau ikut yang lain gak ada BUMN gak ada gak ada perusahaan lain yang saya mau kerja sih ini bingung di padang saya mau ngapain gitu kalau saya mau jadi dosen di UNAN gitu di fakultas saya saya kebetulan gak linier gitu kan saya orang hukum kemudian saya ngambilnya gender and development di Thailand gitu di Thailand saya berpikirnya dulu kalau gak linier kan di UNAN susah banget ya apalagi sekarang ya jadi saya berpikirnya kayaknya gue harus di dunia praktisi jadi gue gak bisa nih gue mesti di padang terus nih terus kemudian saya juga sempat coba NGO jadi translator jadi program manager jadi consultant apa aja deh saya cobain gitu jadi kalau saya bilang ada orang bilang Leng lo pinter banget sih enggak saya tuh cuman saya tuh orangnya gigih dan bantang menyerah jadi kalau orang bilang what is your ad assistant kalau pinter itu bisa mengikuti teman-teman rajin teman-teman akan pinter you're gonna be smart trust me banyak baca banyak dengar banyak belajar dari senior dari mentor dari teachers itu akan bikin orang jadi pinter tapi kalau gigih and persistence itu harus dilatih dari kitanya gitu kitanya nih yang pengen gitu so menurut saya kalau ada old school statement udahlah abis tamat sekolah balik akan puang suramak kawin surapak kawin oh come on guys this is 2021 gitu jadi just go somewhere explore yourself tapi tentu saja punya listening skill jadi kita harus humble jadi orang dengerin orang kalau ngomong baru kita bisa speech jadi kuncinya gigih ya selengah ya gigih gigih persisten itu kuncinya oke ada pertanyaan untuk selengah kelas ayo dion 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 coba cari tempat yang bisa ini dion pusing kami lihat dion jalan-jalan ya maksudnya coba duduk dulu yang benar gitu jadi gak gak goyang-goyang kameranya iya 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 mem sudah mem ya ya oke ya silahkan oke mungkin itu mau bertanya sama mem mega mem memlega gitu kan listening udah sering kita pelajari itu mem dari SMP maupun dari SMA maupun di kuliah yang dipertanyakan itu mem itu bagaimana cara kita bisa untuk memahami tentang listening atau menangkap gitu kalau pas di dulu itu paling paling bisa paling listening diantara pasang dan sampai sekarang itu masih belum bisa untuk memahami tentang listening karena listening itu kan tentang dari pembicaraan orang kita ada untuk bagaimana kita bisa lebih mempelajari listening itu lebih lebih baik dan juga listening itu berguna untuk kita untuk ke depannya untuk kita ke depannya lebih dengan seperti oh caranya gitu itu saja makasih Dion silahkan oke Dion good questions saya sebenarnya sudah prepare satu slide tadi cuman tadi ketinggalan saya sudah ke close saya coba buka ya oke ini jadi gimana tips dan triknya menguasai dan memahami dulu menangkap main idea dari listening itu ya Dion yang nomor satu banget brave listen pay attention relax kenapa saya bilang empat kunci ini kalau tidak brave misalnya gini contohnya gini simpelnya kita ngomong sama orang asing yang kita tidak kenal bukan bule dulu tapi orang asing yang local person indonesian tapi kita tidak kenal kemudian kita mau menangkap maksudnya apa ini orang ngomong apaan sih otomatis kita harus bawa we bring ourselves to be brave ya dong kalau kemudian teman-teman tidak confident bagaimana teman-teman mau mendengarkan orang jadi brave itu kunci nomor satu ini bisa dilatih kemudian setelah listen carefully kita pay attention pay attentionnya ke apa ke gestur orang tersebut kenapa saya bilang itu gestur sangat penting karena terkadang orang itu ngomong tapi pakai gaya ada kan yang begitu orang itu ngomong tapi dia pakai mungkin pakai hand hand movement atau dia pakai misalnya matanya ngeliatnya kayak gimana itu bisa salah satu kunci untuk mendengar kalau kita lagi berhadapan sama orang nanti kalau listening yang versi audio tools nanti ya kemudian kita pay attention ke dia jadi kalau dari gestur dia mimik wajah dia kita lihat itu kita akan dapat maksudnya kemudian relax jangan kemudian deh pajakku ngici apuk pajakku bangga no you cannot get the substance jadi kita harus relax tenang anggap kita setara dengan orang itu bukan setara kemudian teman-teman jadi kurang ajar bukan maksud saya A and B is equal jadi kita sama-sama dalam komunikasi yang sama artinya setara itu maksud saya bukan setara kurang ajar ya catat itu kemudian kenapa sih mesti relax if you don't relax and always anxious you will not get the essential point jadi itu relax santai sih acuy kalau kata anak sekarang jadi gitu karena teman-teman mesti santai kemudian kalau dalam listeningnya ujian nih gak ada orangnya itu gimana sih miss itu juga kunci susah banget gitu there's a two point think fast and catch the idea gimana cara berpikir cepat miss iku nomor satu baru dua misal kan nomor dua kan gitu ya kalau teman-teman ngerati doa aku karena teman-teman di kampus sama teman-teman yang lain caranya yang tadi teman-teman tarik nafas kalau mau ujian nesan itu tarik nafas fokus jangan mikirin pacarnya jangan mikirin kucing peliharaannya jangan mikirin ntar siang mau makan dimana no so just like you praying be fokus karena kalau teman-teman fokus itu akan bisa think fast ingat ujian itu tuh anggap aja sebagai battle teman-teman kalau tidak lulus anggap aja there's no second chance jadi di ujian itu kita benar-benar battling with ourselves dengan kemalasan dan ketidakfokusan diri sendiri oke terus miss gimana sih catch the main idea nah hints ada hints tipsnya sometimes the main idea is based on their tone of voice jadi kalau di listening session ujian itu ada tone of voice and bold expressions nah kalau expression kayak kita kalau ketemu orang ya miss gimana sih miss maksudnya tone of voice itu contoh saya contohkan teman-teman dengar baik-baik ya si E ngomong hi good morning where are you going B menjawab well hi good morning I'm going to the campus near the southern street artinya dia mau ke kampus ke jalan southern jadi di southern jadi di southern street pasti dia nadanya itu agak tinggi tapi miss kayaknya semuanya sama aja nadanya miss itu gimana miss latihan terus contoh kedua Lengga you feel okay today well I'm not feeling well because I got heart broke yesterday nah disitu ada tone of voice nya agak melemah tapi poinnya I got heart broke yesterday jadi gak mungkin gitu dong kalau dia bilang heart broke terus dia happy I got heart broke yesterday itu gila namanya jadi ada beberapa voice atau tekanan suara atau tekanan kalimat yang disitu kuncinya saya rasa nanti teman-teman dosen di PNP itu kan punya banyak tools ya ketika listening class atau ketika toik itu ada nanti teman-teman pas disini perhatiin ada gak beberapa tone of voice yang kemudian naik dan ada yang melemah tapi jelas nah itu disitu kuncinya jadi kadang-kadang kita memang dibutuhkan tuh memperhatikan dengan seksama jadi bukan hear tapi listen jadi pahami betul atau contoh ketiga hi guys do you think that Lucinta Luna is a man or a woman hey don't you know that Lucinta Luna is actually a transgender so kuncinya disitu ketika dia semangat mengatakan sesuatu issue social gossip atau social phenomena kemudian dia bilang dia geregetan karena sebenarnya Lucinta Luna is a transgender tadi coba dilihat tuh transgender pasti agak ucapan itu agak lebih ada excitementnya it means that's the key jadi memang teman-teman harus benar-benar memperhatikan atau kalau contohnya lagu apa ya yang paling terkenal banget sekarang di TikTok yang itu loh lagunya Sinetron apa itu yang aku menunggu saya gak tau sih Rama ya cuman saya-saya pernah dengar gitu yang aslinya dibawain Fadli kan dia bilang tuh aku menunggu terus menunggu ada di kata-kata menunggu tuh ada semacam depression feeling coba nanti teman-teman dengar di Youtube pasti ada oh artinya dia itu menunggu desperate for a girl that he loves artinya kuncinya apa ya dia itu menunggu gitu jadi ada beberapa hal-hal yang sebenarnya sangat simple di songs atau daily conversations yang kita bisa catch the idea tapi of course think fast jadi jangan sampai nanti itu nyanyiannya atau obrol orang udah kemana-mana teman-teman gak bisa nangkap maksudnya jadi that's why we need to think fast caranya gimana Miss mungkin kurangin makan seblak mungkin dan micin itu sehari-harinya itu penting dan kemudian yang kedua tetap listen to your mentors or your lectures that's the key ketika mendengar anda jangan jadi sombong and be humble kemudian just keep in mind we are not not just speakers but we will try our best kita gak mungkin mensamaratakan kita we are native speakers because we don't we are not native speakers we are Indonesian but kadang-kadang Indonesia itu orang Indonesia itu punya lexical skills yang bagus jadi perhatiin deh kalau orang Indonesia itu kuliah di Jakarta cuma sebulan atau dua bulan aja dia udah bisa ngomong kayak orang Jakarta padahal aslinya orang kuranji kayak saya misalnya gitu ya tapi kita punya lexical source atau lexical skills yang bagus untuk meniru bahasa orang itu kelebihannya orang Sumatera Barat sih kalau saya bilang orang Sumatera nah so keep in your mind you are not native but you will try your best jadi kalau kalian gak think fast and cannot catch the main idea saya rasa sih bakal ambiar semua saya coba stop dan saya stop disitu tadi saya lihat ada beberapa questions juga di chatbox ya ya chatbox ya mungkin itu menjawab tadi ya Dion ya kemudian yang kedua nih pertanyaan dari chatbox ini dari Armadilla Hanum Assalamualaikum Miss saya Armadilla Hanum dari kelas 1A Bahasa Inggris ingin bertanya apakah translator bisa bekerja sendiri atau harus ada pada suatu tempat kerja saya sering bertanya pada diri saya tentang ini misalnya saya seorang translator pekerjaan yang ada di mana yang akan saya cari setelah oh ini pekerjaan yang ada di mana yang akan saya cari setelah memilih menjadi translator terima kasih Miss oke ini Armadilla pertanyaan bagus banget nih berarti dia sudah prospek ke depan nih gue mau jadi apaan ya besok oke Armadilla first you have to think translator itu bisa bekerja di situasi mana aja orang mau gempa dia bisa asal ada laptopnya orang mau kalaupun ada gempa kemudian ada bule datang bawa program ke sumbar itu banyak banget banyak banget projectnya lebih bagus lagi so it's like an individual job tapi juga bisa in a group oke carinya di mana Miss jangan nunggu sayang the word the job you have job banyak banget di platform social media kayak ya ya kayak job desk kemudian kalau malas Miss buka web oke buka Instagram itu banyak banget di situ di Instagram lawangan kerja itu banyak sekali lawangan translator atau kalau teman-teman kenal atau cukup akrab dengan platform LinkedIn LinkedIn itu banyak banget jadi banyak banget kayak semacam perusahaan di Indonesia ya di Jakarta atau di Pekanbaru itu yang nyari teman-teman yang bisa men-translate file atau document NGO juga salah satu yang bisa NGO juga salah satu yang bisa jadi lapangan pekerjaan teman-teman atau kalau mau berdiri sendiri bisa pelan-pelan mencoba membuka translation service tapi tentu saja engagement pengikutnya harus banyak dulu ya kalau kita mau bikin usaha sendiri kemudian Miss kalau misalnya di perintahan tahu nggak sih Miss nah ini kan teman-teman masih dibuai mimpi-mimpi menjadi PNS kan ya ada jadi ada sebenarnya jadi ada beberapa kementerian atau dinas yang buka buat translator contoh dinas Kemenkumham itu buka setahu saya buat translator karena ada beberapa file in English sorry file Bersia Indonesia yang harus di-translate ke English buat let's say policy itu butuh teman-teman yang basic skillsnya English jadi begitu jadi mau kerja sendiri ayu atau kalau mau rame-rame yuk mari atau mau jadi mimpi-mimpi orang tua mau jadi PNS bisa banyak banget tempatnya gitu ya Armadilla ya oke semoga ini ya menjawab ya Armadilla oke berikutnya Rara Raragiyah Assalamualaikum Miss nama saya Rara Fawziah Kania dari kelas 1B izin bertanya misalnya kita berlatih listening dari lagu tapi seringkali kita tidak paham tentang arti atau penulisan bahasanya lalu gimana caranya agar kita mudah memahami listening dan apa saran agar kita bisa cepat memahami listening terima kasih yang begini dari lagu ya oke halo Rara ini tricky sebenarnya ya kita udah sering denger lagu tapi kita maksudnya belum dapat-dapat juga padahal kita suka lagu itu misal mungkin ada lagu yang kita tuh sebel sama lagunya tapi terngiang-ngiang terus gitu ada kan ya begitu teman-teman ya jadi ada-ada jadi kita tuh aduh kok lagunya tuh nyebelin banget sih norak banget sih dangdut banget sih gitu tapi malah kok gue jadi hafal lagunya kok gue jadi paham maknanya gitu kata teman-teman ke diri sendiri caranya gini kalau misalnya teman-teman denger lagu English yang slow atau misalnya yang R&B rock and blues gitu ya itu kan kadang-kadang tuh ada beberapa nada yang husky husky tuh bahasa citanya apa ya bukan nada rendah sih itu kayak semacam kalau dosen-dosen mungkin kita gak tau teman-teman tau dua lipah gak she's very fit gitu jadi di lagu beberapa nada yang husky yang rendah pun dia yang tinggi jadi dia gabung dengar nih orang tuh apaan sih lagunya gak paham deh apa ya terus kita coba dengar nih nah caranya biar kita gak cuman sorry tadi saya ilang iya ilang sebentar kalau misalnya ingin dapat artinya cepat kayaknya mulai di take notes jadi kenapa saya bilang take notes gini kita harus sadar bahwa kemampuan semua orang itu tidak sama ada yang menangkapnya cepat ada yang lambat kita harus sadar itu kita harus tau kekurangan kita ketika kita tau kekurangan kita bahwa kita gak bisa berpikir seperti teman yang lain yang di pajak itu cetar man pandai nah gitu teman-teman harus mengimbangi rekan yang itu dengan banyak-banyak take notes jadi for example di lagu itu ada kata-kata yang teman-teman yang gak paham kok gak pernah dengar ya kata-kata English ini kok gak pernah dengar ya ini jadi catat catat aja nanti masalah benar apa enggaknya tulisannya urusan nanti tapi catat aja kemudian setelah dicatat ucahkan surgery padahal kita tau itu artinya itu adalah operasi maksudnya operasi di meja operasi ya bukan operasi yang dilakukan oleh policeman atau perjalan hukum ya itu beda lagi itu Razia apa ya itu Razia itu gak paham ya artinya cari cari kemudian temukan digel jadi ambil satu kata yang teman-teman itu banget nih belum pernah dengar maksudnya jadi ambil kata-kata yang unik yang tidak familiar kemudian takes note kemudian cari maknanya nah lama-kelamaan nih kalau itu kebiasaannya dibangun teman-teman akan paham oh gitu maksudnya jadi gak bisa listening skill is not lampu aladin yang digosok langsung keluar jinnya bukan dia butuh kesabaran ya gitu iya saya disini tadi bilang karena ada ada pergilan masuk dari apa tante saya tapi udah saya hari gitu teman-teman jadi ingat listening is not lampu aladin yang digosok kemudian langsung bisa gitu emang butuh kesabaran dan latihan sih practice the key is practice oke itu ya Rara semoga terjawab next question just speaking ma'am oh ya Jio silahkan yes please assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning ma'am good morning ma'am my name is Jio Salvisra from 1B Class English Department I want to ask as we know English is a language that have been used in many countries and as I know each country have a different unique accent when they're talking English so I want to ask if we talk like maybe people from England or maybe India that have unique accent when I listen to them talking how do I handle my listening if I don't I can catch up what they're talking about ma'am how to handle it in a real life conversation ma'am like that ma'am thank you okay okay Miss Lengga are you still there before we move hello Miss Lengga Miss Lengga kayaknya kayaknya hilang sinyal mungkin enggak Bu Desi ya kayaknya hilang keluar ya ini ini sudah dimasukkan Bu Desi sudah halo Miss Lengga halo iya tadi saya hilang sih kayaknya sinyalnya tiba-tiba mati tapi saya sudah dikoneksi di handphone sekarang jadi I hope it's better ya tadi ada Jeos tadi bertanya tentang ini ya dialek bukan dialek accent jadi accent kalau misalkan dengan orang dari UK dengan orang dari India India jadi bagaimana ketika kita cope with the accent ya ya oke jadi tadi pertanyaannya gimana dengan computer accent gitu bukan dengan accent ini ya atau silahkan Jeos ini lagi ulang lagi pertanyaannya biar iya maaf masnya tolong diulang tadi saya sempat hilang nih untung gak hilang dari dunia ini jadi tolong diulang ya mas ya silahkan Jeos ulang lagi pertanyaannya alright ma'am what I want to ask before is because English is used in many countries each country is using a different unique accent ma'am like example when I talk with British people or maybe Indian people that have unique accent when I talk to them sometimes I can catch what are they talking about because they're accent how can I handle that problem in real life conversation situation ma'am that's what I want to ask thank you ma'am thank you Josh your question there's so many accent hey you that's like Singlish Singapore English hey I cannot understand what you mean you you not pesen apa chuck up sekarang make not order kita tahu itu artinya oke dia mau ambil pesanan kita itu kalau kita di restoran Singapore or Malaysia dia chuck up mix jadi dia ngomong pakai bahasa Melayu dia ngomong pakai bahasa Inggris akhirnya adalah ketika dia mau ambil pesanan kita kemudian and then we people okay you 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 cannot kayak kayak gitu ya halo aduh sinyalnya oke kemudian how to differentiate the accents between American and then English and then other language other accents tapi mereka pakai bahasa Inggris gini kalau teman-teman mau yang mild jadi yang paling paling ini deh basic English listening yang paling standar coba dengar dulu lagu-lagu lama jadi lagu-lagu tahun 90-an 80-an karena disitu biasanya jarang sekali mereka pakai kata-kata gaul atau pakai kata-kata slang nah biasanya negara-negara yang bukan English speaking country kayak apa ya kayak kita gak usah ngomong Amerika sama Inggris dulu deh kayak misalnya Turkey Turkey Poland kemudian negara-negara kayak Netherlands itu mereka pasti tidak akan pakai English slang dalam ucapan sehari-hari jadi syaratnya adalah mendengarkan dulu lagu-lagu atau podcast-podcast yang lama karena mereka memakai bahasa Inggris bakti jadi jangan dulu tiba-tiba nih eh udahlah kita mau uji-uji coba pengen mau uji listening skill kemudian nekat pergi ke negara-negara yang mereka tuh gak English speaking country major gitu nah tapi kalau di Asia Tenggara itu teman-teman akan lebih baik jika mendengar atau berbicara dengan orang Manila atau Filipina karena mereka punya skills English yang bagus karena mereka dijajah oleh Inggris itu cukup lama kemudian tapi jangan ke Thailand juga ya karena mereka bahasa Inggris itu sangat sawadika gitu jangan kemudian Malaysia they have quite good English tapi kadang-kadang juga campur sama Chinese English atau Indian English kemudian mungkin ke mana ya atau berteman dengan orang-orang mana ya kalau di Asia Tenggara saya sarankan Manila atau Filipina itu bagus Inggrisnya Taiwan is quite good if you have a friend or networking in Taiwan because they are speaking very fluidly in English better than China jadi orang Taiwan tuh sangat terbuka dengan English language better than China kalau China itu sangat caofimis jadi mereka apa-apa tuh pakai bahasa Cina kalau Taiwan sih gak segitu pokoknya find a partner find a network yang kita bisa ngobrolnya pakai bahasa Inggris yang bagus gitu atau teman-teman punya aplikasi jodoh mungkin gitu ya Tinder or whatsoever cari cari calon teman jangan yang dari Pakistan nanti diajak bahasa Arab loh jadi cari yang bisa ngajarin kita secara gak langsung we take the benefit to speak good English jadi emang harus dilihat pilih teman atau pilih partners yang speaking Englishnya itu adalah original English jadi jangan jangan Pakistan gitu jangan Kuwait itu it's far beyond what you wish for gitu gitu sih menurut saya ya JOS ya cara membedakannya itu denger denger sering-sering kemudian make friends with somebody out there foreigners speak to your mentors yang yang memang ngerti gitu Englishnya cukup bagus karena itu adalah kunci begitu yang bener-beneran ini ya menjawab ya JOS ya intinya memang ini ya sering banyak-banyak mendengar jadi kita tahu gimana perbedaan kalau aksep India gimana gitu ya atau bahasa Inggrisnya orang Jepang atau orang ya yang seperti itulah gitu latihan ya praktis praktis oke benar-benar terjawab ya JOS kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rara sudah tadi ya oh ini dari si Sally Sally Seprima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatum Miss My name is Sally Seprima Yanti I want to ask where have you been an interpreter and which part of the interpreter was the most interesting thank you Miss oh ini menanyakan pengalaman Miss Lengga ini oke we're happy oke jujur nih saya orangnya dulu tuh karirnya mencelok-mencelok sebelum di LIPI gitu jadi saya masuk LIPI tuh 2015 awal gitu dari 2011 tamat S2 sampai 2014 akhir saya tuh orangnya kutu loncat sebaiknya sih jangan ditiru ya tapi maksudnya gini tapi ada benefitnya saya jadi kenal banyak orang dan mengenal banyak jenis pekerjaan yang menguntungkan saya di masa sekarang yang paling berkesan bagi saya tuh adalah when I was a consultant in Australian Aid well kenapa saya bilang kayak gitu namanya sih konsultan tapi kita tuh tiap hari tuh ngomongnya pake bahasa Londo sama bule konsultan kan jatuhnya bikin laporan ya jadi saya bikin saya sebenarnya outputnya luaran pekerjaannya adalah membuat laporan atau buku mengenai program let's say kebencanaan gitu tapi every day I have to talk I have to speak I have to listen to English kenapa saya bilang itu yang paling challenging sekaligus paling menyenangkan karena satu salary-nya cukup lumayan ketika itu jadi saya tuh adalah anak muda yang naif udah lah pokoknya duit gue gue punya duit lah gitu itu adalah my first motivation gitu yang kedua adalah bule yang saya dengar atau yang saya damping itu berbeda setiap harinya kadang-kadang I got the foreigner bule yang sudah tua yang udah sepuh banget usia 59 yang bicaranya pelan sekali besoknya saya dengan bule yang sangat cheerful perempuan umur 34 yang yang ngomong tuh cepet sekali jadi aduh ngomong apaan lagi nih jadi saya mau gak mau tuh jadi belajar oh gue harus take notes nih biar gak salah biar gak misunderstanding karena kalau gue misunderstanding bayaran gue jadi rendah nih saya gak mau kayak gitu jadi saya berpikir bahwa I have to be good because I want to take some opportunities and gain some salaries in here tapi kemudian saya ketika umur saya 28 I change the direction ternyata saya berpikir money is not everything kenapa saya bilang kayak gitu dari satu pekerjaan kalau kita kerjanya bagus pekerjaan-pekerjaan selanjutnya itu akan mengikuti jadi satu klien itu puas dia akan bilang ke temennya eh pakai itu aja tuh sila enggak tuh orangnya ini loh dia tidak mudian jadi kalau kita as a professional workers satu kuncinya jangan mudian kalau temen-temen mood swing temen-temen gak pakai ya jadi pemasangan IPK orangnya tuh put ambil jirat dana by others jadi selera seperti itu kemudian terus sih Miss kenapa itu yang paling menar bekerja jadi consultant Australia karena mereka membeli saya travel ke berbagai tempat jadi as translator as translator travel is a bonus kita dibayai dibayai sama orang tersebut ya tersebut jadi kalau temen-temen di transfer dan kalau temen-temen suka sama temen-temen gitu ya itu temen-temen akan putus ya sama musli enggak putus lagi ya sama musli enggak nyambut oh iya ini boleh oke iya ini distraction-nya banyak banget sinyalnya naik turun so sorry for that gimana tadi misalnya yang terakhir tadi kayaknya tadi itu ada penjelasan iya jadi kalau kalau temen-temen mau mengubah direction-nya gitu ya jadi money is a bonus you will get the experience through traveling jadi kalau translator atau interpreter tuh dia pasti akan sering traveling sih menurut aku jadi kalau saya dulu motivasi uang temen-temen mungkin sedikit dirubah sekarang motivasinya adalah I wanna work because I want to get experience kalau experience-nya sudah kaya money will follow you jadi jangan seperti saya dulu gitu ya karena kan dulu aku sesah banget ya gitu kerjaan itu pita siapa? kucing kucingnya mana? kucingnya banyak banget ibu sil ibu sil ya sorry 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 miss desi ini si dede dia lagi demam banyak gaya oke silahkan boleh gak iya iya sorry apa tadi pertanyaannya ibu desi oh ya tentang interpreter tadi ya berarti udah udah terjab ya yang where have you been an interpreter which part of the interpreter was the most di australian aid di australian aid tapi saya juga pernah tau ngajar bahasa inggris dengan ibu silvia jadi saya tuh iseng aja gitu tanya ngajar ah di lc oh iya 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 i also taught english for pre-advance A and pre-advance B in ELS jadi saya sama mahasiswa atau sama dosen-dosen unan gitu kebetulan muridnya saya itu dosen unan jadi it's such like apa ya menyenangkan lah so don't be a jumping like me ikut lonceng iya tapi itu bagus juga sebenarnya ya untuk ini untuk kedepannya banyak pengalaman jadinya ya yes so kalau dibilang saya saya jujur saya dari awal tuh mengakui saya gak punya latar belakang bahasa inggris loh tapi saya itu orangnya tuh persisten dan mau belajar so i don't have english background but i love english iya itu sebenarnya fungsinya ya oke semoga menjawab ya itu tadi si siapa tadi seli ya seli ini ada lagi pertanyaan dari Anggun ya Anggun tadi kayaknya belum ya oke ini pada si Anggun pertanyaannya i'm Anggun Faza from 1C i want to ask something about the job of being a translator or interpreter based on your biography because you are not from the english department then when you do a translate or become a translator is it only based on your field law department or is it the general area to become a translator translator ma'am thank you ma'am oh ini maksudnya itu misalnya ini jadi translatornya itu hanya di dalam lingkup background hukum atau atau umum gitu no oke awalnya sih memang because i have a legal background international law background so i just focus on translating and interpreting anything about law jadi awalnya saya awalnya itu coba-coba karena skripsi saya waktu itu berbahasa inggris jadi saya coba-coba mentranslate buku ini itu maksudnya apa sih kemudian saya sarikan ke skripsi saya itu awalnya pertama kali saya terjun ke dunia translate kemudian lama-kelamaan ternyata expand saya kemudian menerima translate mentranslas translasikan abstract orang yang mau tesis S2 bidangnya pertanian jadi jauh nih saya translate abstract orang pertanian waktu itu tuh belum terkenal grammarly quillbot google translate tuh belum terkenal waktu itu jadi emang kita doing manually dengan dictionary pakai kamus yang Hasan Sadili itu loh yang biru kuning hijau itu kemudian dari situ saya berpikir kok ini bahasa translate saya kurang kurang enak ya jadi masih bias bahasa hukum gitu sementara intinya pertanian subjeknya pertanian kemudian when on the process saya tanya ke yang punya tesis karena abstractnya penyedia bahasa Indonesia saya tanya pak ini tuh bahasa misalnya kalau kita kan mikirnya ada dua ya cultivation and agriculture itu berbeda sebenarnya meaningnya satu satu agriculture yang pertanian satu yang cultivation itu proses pertanian jadi saya tanya sama dia kalau kayak gini misalnya pas gak pak saya pakai bahasa ini saya bilang oh ini maksudnya gini mbak katanya ke saya ini maksudnya tuh adalah agriculture bukan cultivation cultivation is a process of agriculture jadi outputnya tuh agriculture oke pak pak saya coba ini draft mentahnya ya bapak coba baca bapak serak gak sama hasilnya kalau bapak serak nanti kembalikan ke saya kalau gak serak kembalikan ke saya kalau oke then you can do such payment saya bilang terus dia baca dia bilang dia oke cuma ada satu aja sih pas keywordsnya kan abstract tuh ada keywords ya dia bilang ini kayaknya kurang pas deh kalau konteksnya ini saya ganti ya cuma sedikit aja kesalahannya dia bilang oke terima kasih ya pak itu jadi saya sebagai translator bukan berarti saya 100% benar bukan saya tanya ke yang punya sumber ini lo tuh maunya kayak gimana sih ini bener gak sih yang lo pengen gitu jadi saya diskusi sama orangnya karena through discussion kita akhirnya dapat oh ini toh meaningnya dari si yang punya abstract kemudian udah dari sisi pertanian saya loncat lagi ilmunya belajarnya ke bencana jadi waktu itu 2011 banyak banget program NGO di kota Padang BPBD juga waktu itu di kota Padang baru ada jadi teman-teman BPBD itu kan masih terbatas ya staffnya saya rasa waktu itu 2011 karena belum terlalu rame jadi mereka tuh butuh kayak semacam volunteer translator buat bantu si bule-bule itu buat adaptasi kerja dengan pemerintah kota Padang nah disitu tuh saya sama sekali buta soal bencana tapi saya tuh orangnya tuh bodo amatan gitu saya gak malu untuk bertanya sama orang yang lebih paham jadi saya tanya sama staff lokal di kantor itu di BPBD pak ini tuh maksudnya apa sih karena kalau ngomong disaster itu artinya bencana tapi hazard juga bencana yang mana nih yang bener kan tuh ada dua terms itu berbeda katabulenya beda terus sebenarnya dia jelasin mbak Lengga kalau disaster itu adalah misalnya bencana yang besar tapi kalau hazard itu masih bahaya jatuhnya jadi itu sebenarnya adalah dua terms yang berbeda oh gitu ya pak jadi kalaupun teman-teman seperti saya misalnya tidak punya English background tapi kalau teman-teman mau bertanya mau terus menggali ilmu saya rasa tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa kita pelajari justru malah kadang-kadang kalau teman-teman punya basic Englishnya maksudnya sorry pendidikannya emang backgroundnya itu itu justru akan lebih karena orang-orang user bakal melihat wah dia tempatannya sastra Inggris loh atau pendidikan bahasa Inggris loh atau bahasa Inggris loh berarti dia sangat menguasai nah jangan sampai kita udah punya ijaga bahasa Inggris nih tapi ternyata kalah sama teman-teman yang gak punya ijaga Inggris jangan sampai kuncinya apa Miss keep exploring yourself dan belajar itu bisa dimana aja ingat kalau di kampus cuma tiga tahun ya kalau di PNP ya nah tiga tahun itu you have to maximize sumber daya dari teman-teman atau bapak-bapak ibu dosen jadi kalau ketemu dosen jangan lari ngibrit tanya ngobrol karena teman-teman cuma punya waktu tiga tahun setelah itu teman-teman akan dilepas ke dunia kerja harus bisa sendiri jadi tiga tahun jangan sia-siakan waktu jangan sia-siakan uang orang tua itu sih menurut saya oke begitu ya dari siapa tadi Anggun ya mungkin cukup ya Anggun tertanya atau ada lagi pertanyaannya lain di chatboxnya terakhir oke kita masih ada sampai jam sebelas bu silahkan masih ada waktu kita bu ada pertanyaan ah ya ini ada satu pertanyaan lagi oh bukan ya ya sampai jam sebelas thank you so much oke terima kasih Anggun ya ada pertanyaan lagi enggak untuk Miss Lengga guys atau mau nanya mungkin range salary-nya berapa sih Miss sekarang kalau jadi translator gitu oh iya iya bisa juga ya gimana ini untuk motivasi ya iya iya karena apa ya pertama belajar itu penting kedua experience itu penting baru ketiga itu uang ya cuman sekarang bedanya translator sama interpreter setahu saya kalau interpreter dibayar per jam jadi hourly kalau translator dibayar per dokumen per file per pages jadi kalau translator itu lebih pasif karena dia mengartikan dokumen atau file itu bayarannya per lembar jadi misalnya selembar itu ada di kertas A4 itu misalnya ada 700 kata ya teman-teman dibayarnya tapi kalau interpreter yang duduk diem kemudian dikasih devices duduk di ruangan gitu ya itu dibayarnya hour per jam jadi sangat lebih dari cukup untuk mensupport kehedonan teman-teman untuk beli kopi di luar sana sangat lebih dari cukup tapi kalau enggak menutup kemungkinan ya kalau teman-teman yang sekarang ini dapat diploma 3 kemudian lanjut ke bachelor ke sarjana kemudian aduh pengen sekolah aja deh pengen lanjut ke masters kemudian pengen jadi kayak ibu Desi ibu Sylvia atau ibu Rini dan ibu Titin itu bisa banget sebenarnya jadi there's so many career expansion that you can try jadi jangan tertutup kemungkinan udahlah di perusahaan aja tapi enggak mau mencoba hal lain itu juga jangan ya maksudnya be something who you wanna be gitu jadi lo pengen jadi apa tuh lo bisa tergantung ke lo gitu lo nya mau apa enggak so kind of like that gitu bayarannya berapa miss aduh oke kalau kalau saya saya biasanya jadi klien saya terakhir itu adalah Sinar Maslen sama PT EI jadi Environmental Energy Indonesia itu basenya di Jakarta perusahaannya satu halaman saya terima Rp160.000 untuk double space jadi memang memang menurut saya skill itu enggak murah karena dipelajarinya bertahun-tahun apalagi teman-teman yang punya English background itu tuh enggak murah gitu jadi satu halaman itu Rp160.000 kalau misalnya interpreter saya sejam Rp210.000 jadi tapi itu harga dulu enggak segitu jadi saya dulu tahu saya butuh belajar gitu jadi saya dulu taruhnya enggak segitu dulu malah saya berpikir berapa leng yaudahlah berapa aja mau belajar aja dulu mikirnya masih yang sok-sok humble gitu karena mikirnya aduh gue kan enggak English background yaudahlah berapa aja dibayar orang gitu kan tapi based on experience and then training pengalaman yang didapat selama sekian tahun lebih kurang 10 tahun sampai dihargas gitu karena ya lagi-lagi skill is not cheap it's expensive because you earn by flesh and blood jadi didapatkannya juga berdarah-darah gitu iya betul harus menghargai diri kita sendiri juga ya iya harus-harus kalau udah udah oke baru boleh taruh harga tapi kalau belum oke udahlah kita coba-coba dulu gitu oke oke ada lagi pertanyaan dari student disini ada mempertanyaan dari Afika belum dijawab mem langsung aja Afika kalau mau langsung aja langsung Afika ingin bertanya bagaimana cara memahami atau mengetahui tentang pengucapan kata kata dalam listening tuh memkan ada tuh kayak like sama like gitu don sama don gimana tipsnya mem apakah ada tipsnya gitu terima kasih mem Afika ya Afika ada bagus banget pertanyaannya there are so many English words which is similar for example don and done so they have like d-o-n-t and then d-o-n-e itu padahal satu do not jangan satu done selesai mereka mirip tapi beda di buntutnya doang satu pakai apostrophe dan t satu pakainya i oke cara membedakannya adalah speak it Afika ngomong sering-sering bodo amat dibilang so mbak nama pakai bahasa Inggris bodo amat so you have to practice everyday for example ngomong di kaca nih Afika ya terus coba cari beberapa kata yang mirip kemudian praktekkan sendiri kalau belum percaya diri ambil handphone kan sekarang Google Translate itu ada pengucapan ya ada voice-nya coba dengerin itu di Google Translate ada jadi kalau don itu akan terdengar di telinga kita dan juga akan terdengar they are different kalau belum juga bisa membedakan caranya bawa ke kalimat contoh I don't like you itu gak mungkin I don't like you gak ada gak ada gak ada I don't like you kalau aku sudah I don't like you aku sudah berhenti menyukaimu itu itu maknanya berbeda oke terus yang mirip-mirip lagi misalnya like like l-i-k-e kemudian ada lagi leak bocor l-i-a-k satu like satu leak caranya gampang nanti coba tanya ke dosen structure-nya atau dosen grammar-nya kalau E bertemu dengan A itu pasti bacaannya I oke jadi ketika vocal meets vocal itu akan nanti jadi I caranya gimana mis pakai phonetic skill jadi ada phoneme namanya nanti coba tanya ke dosennya jadi phoneme itu adalah mendengar dan mengucap lagi jadi kita dengar dulu terus kita ucapin kita praktek jadi cara membedakannya itu ya dengar praktek tanyain lagi jadi itu kayak semacam triangulasi tanya lagi crosscheck ucapkan tanya lagi crosscheck ucapkan gimana caranya mis satu aja sih kuncinya jangan males jadi kalau mau ngomong yang keren kalau mau tidak salah grammarnya kita harus jangan males kalau orang tanya saya Leng masih bisa gak bahasa Minang of course ya gak bisa bahasa Minang but I couldn't I can't speak English very well because otak saya itu langsung ke switch gitu kalau ada teman saya bahasa Minang saya pasti reply-nya bahasa Minang kalau rekan kerja saya berbahasa Indonesia saya akan otomatis berbahasa Indonesia kalau ada orang luar saya otomatis akan berbahasa Inggris jadi kayak semacam otak saya itu di switch gitu audiens saya itu maunya saya berbahasa A saya berbahasa B saya berbahasa C dan itu tuh akan didapat nanti by experience Afika sekarang umurnya berapa? 18 Miss ya Allah masih muda banget Afika kayak sumber adanya saya beneran you're so young dan anak muda itu akan lebih gampang men-differentiate kata-kata jadi karena daya tangkap teman-teman muda itu lebih daripada saya yang umur 33 ini karena kalian 15 years much younger than me gitu jadi kayak teman-teman itu kayak sambung spawn cuci piring gampang sekali menyerap ilmu nah untuk itu karena gampang menyerap ilmu tadi coba ditulis dan diucapkan terus jangan yang ditulis itu cuman status Facebook dan status Instagram jangan jadi emang you try to learn English make it jadi ditulisnya pakai pena ya karena sesuatu yang ditulis bukan diketik itu para guru-guru atau dosen di kampus mereka pasti punya buku catetan walaupun mereka pakai laptop sekarang tapi pasti mereka punya buku catetan karena buku catetan itu adalah kunci biar nempel diingatannya jadi don't forget to take notes on everything that you hear itu akan memudahkan untuk mendiferensiate segala pengusapan bahasa Inggris oleh things begitu ya Afika ya baik Miss terima kasih atas siapannya Miss ya oke terima kasih Semoga terjawab ya Afika oke next satu kayaknya kita tinggal berapa menit lagi mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya sampai jam 11 ya sekarang ya boleh eh kembangan untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin punya kemampuan bahasa Inggris atau apa motivasi Miss Lengga sehingga bisa punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus sekarang ini sementara sementara basicnya itu bukan bahasa Inggris gitu lah ini mahasiswa kayaknya nih oke terima kasih terima kasih Miss Lengga baik Bu Titin terima kasih pertanyaannya aduh jadi throwback nih abis ini nih oke tapi jangan salah sebenarnya bahasa Inggrisnya dua pilihan kedua saya pas SPMB dulu kan istilahnya SPMB ya jadi saya tuh sangat saya suka banget bahasa Inggris dari zaman kecil gitu that's why pilihan kedua saya setelah hukum itu adalah sebenarnya sastra Inggris gitu dulunya tapi rezekinya dihukum pilihan pertama yaudah saya ikuti pathway-nya Tuhan nah dari kecil tuh saya suka banget tuh denger lagu-lagu like Mariah Carey like Heroes kemudian lagu Whitney Houston jadi tuh saya jujur ya saya orang kampung saya orang orang kuranji dan bagi saya tuh ngedenger bule itu something which is very precious aduh kok kayaknya keren banget sih bule bisa bahasa Inggris gitu aduh kok kayaknya itu bule kok bisa ya padahal waktu itu ketika kecil saya berpikir mereka kan emang orang situ gitu beda dengan saya yang orang loka gitu jadi saya berpikir they're so cool so I have to be like them jadi saya berpikir aduh kayaknya kalau misalnya di suatu saat saya sampai di titik itu kayaknya I think that's the biggest achievement of myself gitu and then I keep on learning English songs since I was in kindergarten and then saya suka baca komik dulu TKSD dan komik saya itu adalah yang pertama kali itu adalah Candy Candy which is itu setting location itu adalah di Brighton UK jadi saya berpikir gitu I have such imagination aduh gimana ya kalau misalnya one day itu saya mau ke UK pasti keren banget deh maksudnya orang-orang di kampung saya di kuranji itu belum ada yang ke Inggris saya berpikirin dulu gitu jadi aduh kayaknya kayaknya saya harus saya harus suandain bisa ke sana gitu jadi emang motivationnya jujur karena masih sangat kidos ya jadi saya berpikir saya berpikir adalah bule itu keren waktu itu tapi ternyata enggak sih sama aja bule ini juga banyak yang bodoh kok dan males kayak orang lokal sebenarnya gitu cuman kita aja yang mengglorifikasi mereka gitu tapi itu nanti setelah dewasa saya taunya gitu terus kemudian pas di elementary jujur waktu itu karena orang tua cuma guru dan dan PNS biasa kita belum punya kos buat menyekolahkan saya untuk les bahasa Inggris gitu jadi saya belajar sendiri dengan lagu-lagu dan film-film bahasa Inggris kalau dulu kan TVRI TVRI doang kan belum ada ya cuma dulu ada full house gitu sitcomnya gitu saya ingat banget nah kebetulan saya bersekolah di tempat yang setelah SMP saya bersekolah di tempat yang cukup bagus dimana guru-gurunya sangat strik saya di SMP 1 dulu kemudian namanya Pak Joko itu sadis banget jadi dia dia bilang ke kita studentsnya kalau kalian gak bisa bikin voket jadi ada buku catan voket kalau gak bagus bukunya terbang jadi ternyata setelah saya menyukai saya bertemu dengan orang yang tepat I think that's that's the skill the skill is polish jadi disitu kayaknya skill saya tuh di apa ya di kemudian mulai di asah gitu jadi saya bertemu dengan orang-orang yang tepat guru-guru yang tepat dosen-dosen yang tepat kemudian bertemu dengan teman-teman kerja yang good environment in English so we speak English everyday kayaknya itu yang menjadi salah satu kuncinya kenapa Inggris saya cukup bagus saya gak bilang bagus saya cukup bagus karena banyak banget yang lebih keren daripada saya sebenarnya kemudian jujur exchange student salah satu pengalaman yang gak terlupakan saya pernah lihat di Facebooknya bahasa Inggris PNP ada satu mahasiswa yang ke Manila ya kalau saya gak salah ke Filipina nah itu saya rasa bagus ya teman-teman kalau misalnya mau ikut exchange student just go memang nanti akan ada sedikit yang terpakai dari kita misalnya kita cuma tanggung pesawat tapi meals kita gak ditanggung tapi ya gak apa-apa lah experience is the most extensive one kalau menurut saya uang bisa mengikuti setelah itu gitu jadi kalau you have any chance mau exchange di Malaysia ke Singapura ke atau Manila ke negara-negara mana aja negara-negara gak usah dulu bayanginnya Amerika deh nanti deh itu pelan-pelan kita naiknya itu saya rasa chance yang bagus buat exploring your English jadi apapun kesempatan just grab termasuk kalau ada tawaran magang di hotel berbintang atau misalnya di broadcast di padang TV misalnya mungkin apapun itu just grab jangan malu untuk kesempatan yang walaupun cuma receh sekalipun karena dari receh itu bisa jadi big one day oke that's it thank you ya Miss Lengga wow betul-betul sangat terima kasih Ibu Titin pas pertanyaannya iya makasih banget jadi kalau saya nangkep tadinya itu ya jadi berawal dari impian masa kecil ya impian masa kecil ya impian pengen ke Yuki jadi ternyata impian masa kecil itu sangat besar pengaruhnya pas kita udah dewasa ya Miss Lengga ya banget Bu yaudah terkabul ya mis Lengga dari depan Miss Lengga tadi itu kayaknya karena impian masa kecil pengen ke Yuki pengen apa rasanya bule itu gimana gitu ya ya saya dulu berpikirnya gitu kok mereka superior banget sih gitu ya mudah-mudahan bisa menjadi motivator bagi mahasiswa semua ternyata kalian perlu punya impian ya impian dream masa kecil atau sekarang masih bisa ya belum terlambat masih 8 belak masih muda sekali ya kalau impian kita besar insyaallah hasilnya juga besar ya makasih Miss Lengga itu pengalamannya sangat berharga sekali ya ya kayaknya ini ya udah Ibu Sil Ibu Sil Ibu Sil ya gak apa-apa kita sudahi sudahi aja kalau tidak ada lagi kalau tidak ada lagi jadi oke ya terima kasih ya Miss Lengga udah apa penjelasannya kuliahnya hari ini sangat memberikan merudan sangat memberikan banyak manfaat untuk mahasiswa kita dan juga memotivasi untuk teman-teman semua ya adik-adik mahasiswa untuk kedepannya jadi mulai dari sekarang karena kamu masih tahun satu ini ya semester dua jadi semester berikutnya itu lebih apa namanya itu lebih ngegas lagi ya untuk memper mempertinggi memperas mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu apalagi kemampuan listeningnya dan terima kasih banyak kita ucapkan buat Miss Lengga atas waktunya hari ini dan juga atas motivasi dan pekuliahannya hari ini dan good luck ya untuk Miss Lengga juga kedepannya semoga masih makin terus cetar membahan enak ya Miss Lengga oke mungkin itu dulu dan nanti kita akan upload ini ke Youtube juga nanti kita kasih nanti linknya ke Miss Lengga jadi terima kasih banyak untuk Miss Lengga mungkin kalau Miss Lengga mau live tidak apa-apa oke sekian dari saya ibu-ibu semua ibu-ibu dosen PNP kalau juga ada bapak-bapaknya tadi saya belum sempat berkenaan kemudian teman-teman dari Politeknik Negeri Patang yang jurusan bahasa Inggris keep on going keep on dreaming just do it jangan kebanyakan main sosmed jangan kebanyakan main TikTok tapi fokus on your study karena waktu itu cepat banget berlalu jadi kalau kalian gak dari sekarang nih kerja keras besok saya gak tau deh gimana masa depannya jadi membangun masa depan dari sekarang oke terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb I'll see you next time oke Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb dan untuk mahasiswa jangan lupa ambil absennya ya yang hadir hari ini ya dan juga kalau gak salah sudah dikasih link gak untuk link kanal Youtube kita yang akan yang harus harus ya harus kamu subscribe kayaknya recordnya di ini dulu deh missus missus terima kasih